Otterhound itu adalah konsep kafe. Nama otterhound itu diambil dari nama anjing ras asal Inggris yang suka berpetualang. Yang itu menggambarkan bagaimana owner kita itu suka berpetualang dari negara ke negara lain. Seperti yang ada di gambar di belakang saya itu, itu adalah menggambarkan cerita dari owner kita. Lantas mereka dia menerapkan konsepnya itu di sini untuk membuka ini. Karena di restoran yang sebelumnya itu kan emang benar-benar konsepnya otentik ya, otentik Thailand ya masakannya. Kalau di sini beda, untuk masakannya itu sendiri kita tercampuran antara Thailand dan Western. Jadi kayak kita di sini logonya, logonya itu Thai with a Twist. Thai with a Twist itu adalah percampuran antara masakan Western kayak pasta dicampur dengan bumbu-bumbu Thailand. Jadi fusion dicampur, unik sih rasanya dan itu sih yang membedakan kita dari kafe lainnya dan dari restoran kita lainnya itu sebenarnya dari makanan kita sih. Kalau kafe kan dimana-mana semua orang kafe jualnya apa? Minuman, alkohol. Kalau kita memang menjual makanan tapi makanan yang jarang ada di tempat lain. Kalau untuk interior di Otterhound ini, kita menggunakan konsepnya tuh kayak rustic gitu ya. Jadi sesuatu hal yang kayak masih belum jadi, setengah-setengah jadi lantas kita bikin gambar, ada lampu di situ, ada rusa atau yang lain-lain sebagainya. Itu lebih ke apa ya, konsepnya tuh lebih ke unik aja gitu. Jadi orang tuh masuk ke sini tuh atmosfernya tuh lucu ya, ini ya unik gitu. Ngeliatnya tuh kayak, ih gak ada loh di tempat-tempat lain yang hal-hal yang seperti ini gitu. Dengan, dengan apa namanya, foto-foto yang ada di situ, foto yang ini yang di situ gitu kan. Jadi, kalau untuk konsepnya, desainnya itu sendiri sih kayak, ya itulah rustic ya, yang kayak semi sebelum jadi tapi kita bikin unik gitu. Nah, kalau untuk kapasitasnya itu sendiri, kapasitas itu kita bisa seratus orang sih, seratus orang sih kalau untuk kapasitas. Seratus orang itu ya kalau kita ada event di sini, kita ada standing juga kan, kita ada standing. Jadi, tanpa-tempat duduk ini juga kita bisa seratus lebih lah ya, gitu. Konsep menunya, menunya sesuai dengan tema yang kita ambil, itu adalah Thai with a twist. Jadi, konsep menunya kita itu adalah percampuran antara makanan western dengan rempah Thailand, dengan bumbu-bumbu Thailand, gitu. Kalau untuk menunya itu sendiri, kita menjual pasta di sini, kita menjual salad, dan kita menjual noodle, noodle yang khas Thailand juga sih, noodle-nya, gitu. Dan untuk pastanya itu, kayak misalnya karbonara, kita menjual karbonara. Dan kita ada satu lagi Thai style itu, jadi bumbunya itu bumbu-bumbu Thailand yang dicampur dengan mie pasta, mie pasta kita sih, kayak gitu. Kalau untuk main course-nya itu, itu sekitar 100 sampai 150.000. Dan untuk pastanya itu, sekitar 80.000-an sih, 80.000-an. Dan untuk yang saladnya itu, sekitar 50 sampai 80.000. Karena itu tergantung, tergantung, mahalnya itu tergantung pesanannya, pesanan. Misalnya kayak misalnya salad, kenapa 80.000, karena mungkin menggunakan salmon, bacon, kayak gitu sih. Kalau kenapa murah, mungkin hanya menggunakan bacon sama cheese aja, gitu. Untuk average-nya itu...